Intro Pemirsa kebakaran hebat hanguskan puluhan rumah tinggal warga di Manggarai, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi ketika hujan deras turun di susul petir yang megelegar menyasar salah satu rumah warga. Sabtu sore kemarin warga di Jalan Manggarai Utara, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dilanda panik bukan main. Sebabnya kobaran api melumat banyak bangunan rumah. Lihat saja kekulan asap hitam tebal memayungi tempat tinggal warga yang naas. Sementara di dalamnya api menyala-nyala. Sebab itu pula petugas pemadam kebakaran menjaga jarak untuk menyemprotkan air. Mereka bekerja keras memadamkan api. Beberapa saat ketika sebagian api padam tampak dua petugas pemadam kebakaran berani mendekati lokasi titik api. Peristiwa kebakaran ini terjadi ketika hujan deras. Tak lama kemudian suara redakan muncul dari salah satu rumah setelah petir menggelegar. Setelah itulah warga berhamburan keluar. Mereka panik, api mulai muncul lalu membesar dan dalam waktu singkat melumat 52 bangunan rumah tinggal maupun rumah kontrakan semi permanen. Pas saya lagi tidurkan itu ada suara orang berisik gitu. Karena kan lagi hujan kan gak berhubungan. Pas saya lebih temukan kebakaran. Dalam peristiwa ini suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan gabungan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur mengerakkan 176 personil dan 26 unit mobil pemadam untuk menjinakan api selama kurang lebih 2 jam. Pas cak kebakaran, sebanyak 52 kepala keluarkan dan 223 jiwa telah mengungsi di Sekretariat Karang Taruna, Kelurahan Manggarai. Hanya baju yang nempel yang bisa dibawa. Barang dan uang kemungkinan kena musibat. Begitu keluar apinya sudah besar yang penting menyelamatkan diri, gak memikirkan barang lah. Demikian laporan Robin Fredy dari Jakarta.